Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto1974 Apa kabar kalian semuanya guys, semoga diberi kesahatan dan kebahagiaan Ya guys, hari ini aku mau memberitahuan kepada kalian ya Saya ini TPLG terbaru guys TPLG terbaru seri UQ 9000 Jadi barusan berapa hari yang lalu ya saya beli Mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu saya beli Dan katanya ini seri yang terbaru Nah, saya mau menerangkan kepada kalian guys Kekurangan dan kelebihannya TV ini ya guys Kekurangan dan kelebihan TV ini Oke, ini TV dalam keadaan mati ya guys, nah seperti ini Dan itu ada lampu indikatornya kecil sekali ya Nah, kita hidupi pakai remote-nya ini guys Ini remote-nya Tuh, kita hidupkan kayak gitu Nah, jadi seperti ini Nah, dia langsung TV ya gini guys, tampilannya Langsung TV ya gini Kalau kita tekan home ini ya Nah, tekan home gini Nah, dia banyak nih ya Disini ada yang webOS Disini ada apa namanya nih Cuaca ya, disini ada cuaca Disini juga ada Nikmati konten dan layar seluruh TV Dengan menghubungkan perangkat seluler Juga bisa disini Disini juga ada Nah, kalau kita tekan ini Secara langsung TV ya Disini akun kita bisa masukkan ke sini Tersedia pembuaran untuk beberapa aplikasi disini guys Juga ada juga Nah, disini juga ada Trending sekarang guys Jadi disini langsung TV ini Merekomendasikan Apa-apa yang trending sekarang Nih, kayak gini Nah Disini langsung ditampilkan ya Nah, seperti ini Kemudian di bawah ini ada daftar aplikasi Nah, macam-macam ya daftar aplikasinya disini Banyak banget nih Nah, daftar aplikasinya Pengaturan di bawahnya juga ada dashboard Rumah Nah, disini ada daftar rumahnya Disini juga ada panduan koneksi Airfly Ini TV secara langsung Speakernya juga ada Remote PC Nah, disini ada lihat panduan ya Kemudian disini ada program yang sering ditonton Nah Ini program yang sering ditonton Maksudnya TV ya TV yang disini ditonton Kemudian disini adalah pengingat olahraga guys Nah Bagi kalian yang hobi olahraga disini langsung ada ya Olah-olahraga terbaru Nah, baseball juga ada disini Pengingat olahraga Kemudian disini browsernya guys Nah, disini ada browsernya Banyak banget nih, macam-macam Nah Nah, disini ada streaming sekarang Jadi ini yang live Nah, disini ada yang live Streaming sekarang nih Nah Banyak ya guys Disini juga ada keluaran terbaru Nah, guys ini Nah, ini Apa namanya? Aplikasi-aplikasinya ya guys Fitur-fiturnya ya guys Nah Kalau kita tekan yang arah panah ini Dia langsung ke atas Nah Jadi kekurangannya itu guys Yang pertama itu adalah bluetoothnya guys Jadi saya beli TV ini TV ini kan dia pakai optik Nggak pakai itu ya Yang Apa? Colakan RCA Atau yang HDMI HDMI HDMI-nya ada Cuma ini Nah Disini sebenarnya lengkapnya Ada HDMI Dan Optik Cuma Yang Untuk RCA-nya nggak ada Yang Untuk headset itu ya Nah Kebetulan Ini guys Nah, salon saya ini Politron yang dulu Yang tidak ada optiknya Nah, dia pakai kabel RCA Nah, makanya Tidak Tidak bisa ya kan Walaupun saya punya kabel Harus dibelikan alatnya lagi ya Tambahan Supaya bisa connect Nah Saya pakai bluetooth Tapi ternyata guys Kadang-kadang bluetoothnya itu putus sendiri Nah Jadi bluetoothnya itu tidak Tidak bisa bertahan lama ya guys Memang bagus kualitas bluetoothnya itu bagus guys Dari TV Bluetoothnya ke sini Jadi suaranya nanti ke salon ini bluetoothnya Memang bagus ya Kualitas Suaranya Tapi Dia tidak kuat guys Tidak bisa Hitungan berapa jam ya Saya Mungkin bisa sampai 5 jam Gitu dia nanti putus guys Nah Makanya itu Nanti kalau putus kita nyambung lagi Nah, nyambungnya itu tidak Tidak langsung bisa guys Jadi kita matikan dulu salonnya ini TV-nya juga kita matikan dulu Baru kita sambungkan lagi Baru bisa Jadi kalau sudah putus Nah Ininya Apa namanya nih Bluetoothnya Tidak bisa lagi Kita langsung konekkan itu Tidak bisa lagi Nah, itu kekurangannya guys Kemudian untuk TV-nya ya guys Nah, untuk TV-nya Kita coba yang ini Untuk TV-nya ini dia Apa istilahnya tuh guys Lama ya guys Lambatnya kita coba Seperti ini ya Misalkan Memang bersih ya guys Nah Ini kan sudah memakai TV digital Cuma kalau kita pindah Siarannya itu agak lama tuh Tuh Dilihat beberapa detik kan Nah, kan lama kan Tidak langsung pindah Kalau TV yang naik Langsung pindah Langsung ini enggak Dia beberapa detik Nah Nah, beberapa detik dia Agak lama Nah, gitu guys Jadi agak lama ya Perpindahannya itu Cuma kalau untuk Apa namanya Kalau Nah, kalau kelebihannya lagi guys Dia ini Pegambarannya tuh bersih banget ya guys Bersih sekali Dan terang banget Jadi enak lah Kalau untuk TV ya gini Nah, apalagi untuk YouTube Untuk YouTube atau apa Itu bagus sekali Nah, terang banget kan Saya suka kalau Kelebihannya tuh Terangnya tuh bagus Tapi kalau untuk Yang tadi itu Dia agak lama Nah, coba kita buka yang Atau gambar yang lain lah Pokoknya dia bersih banget guys Tampil cahayanya tuh Sangat Terang banget ya guys Ini kelebihannya TV ini guys Cuma kekurangannya tadi itu Bluetoothnya itu Dia Kadang gak kuat Gak kuat dia Bluetoothnya Putus sendiri Nah, itu gak tahu Solusinya gimana Kemarinnya saya juga Belikan alat Penyambung itu Ya, tapi ternyata Tidak connect ya guys Gak tahu Gak bisa hidup ini Gak tahu kenapa Apakah Rusak Atau gimana Saya kurang tahu Tapi kalau saya lihat Secara Apa Istilahnya Cara pemasangannya itu Kalau dilihat di YouTube Sudah benar guys Tapi ternyata gak bisa Disini kemarin Kemarin saya Apa istilahnya tuh Sama Tukang servis Tapi gak terakhir datang Gak tahu sibuk kali Atau gimana Tukang servisnya Katanya dia mau Memasangkan Nah, gitu kan Dia tahu Lebih tahu Kalau saya kan Gak tahu Kenapanya itu Gak tahu Kalau dia mungkin bisa tahu Ada alatnya Mendeteksi Kenapa gak bisa Begitu ya Suaranya itu ke sini Kalau pakai kabel enak ya guys Kalau pakai kabel enak Tapi kalau pakai Bluetooth Tadi itu Kirain pakai Bluetooth Tadi gak pernah putus Ternyata gak kuat ya guys Tapi suaranya bagus guys Nah, tapi dia putus itu Nah, itulah kelemahannya Kalau Bluetooth ya guys Nah, jadi Kayaknya itu aja ya guys Pidiku kali ini Jadi kekurangan dan kelemahannya Sementara itu aja ya Kalau yang lain-lain Belum Belum pernah Belum saya anu lagi ya Itu kalau pengalaman saya Seperti itu Dari segi Bluetoothnya aja Tapi kalau Kelebihan Suaranya bagus Nah, itu kelebihannya Kalau pakai Bluetooth Terus Cahayanya ini bagus banget Pencahayanya ini Juga bagus banget Nah, gitu Dan fitur-fitur yang lain Juga banyak di sini Cuma saya Paling menggunakan Masih aplikasi Bluetooth aja Yang lain Saya belum pernah menggunakan Sama Film-film aja ya Nah, gitu Kalau yang lain Gak tau nih Kelebihannya apa Nah, gitu Oh ya guys Kelebihan Berikutnya itu Kalau untuk TV LG Yang terbaru ini guys Ini guys remote-nya Kita mengucapkan Di sini Nah, nanti di situ Jadi tidak perlu Kalian menulis lagi ya Kayak gini Misalkan kalian Nulis Misalkan di sini ya Nah, penulisuran gini Nah, ini kan capek Dan lama kan Tuh lama kan Kalau menulis kayak gini Tuh Nah, ini kan lama Kalian Nah Kan lama Jadi tinggal sini aja Ini ada Poise nih Kayak mikrofon nih Tinggal tekan Nah, gitu Karaoke Ilat tanpo balung Video YouTube ditemukan Untuk kata kunci Karaoke Ilat tanpo balung Nah, guys Jadi enak banget ya Jadi tidak perlu lagi Kita capek-capek Menulis Tinggal ucapkan saja Di Ini ya Di remote-nya ini Di situ sudah Setelahnya menemukan ya Apa yang kita minta Di YouTube Kayak gininya Jadi kelebihannya gak gitu guys TV terbaru Ini ya Nah Oke Oke guys Jadi itu aja Peloku kali ini Semoga kalian suka Dan terhibur Jangan lupa di subscribe Like, komen, di share Dan di tekan loncengnya Oke